Intro Kita nih kalo ngomong-ngomong soal budaya Saya nih sekarang namunya disuguhin sirih mas Pernah gak? Ngeliat orang nyiri sering sih Ngeliat ya? Dari keluarga ada gak yang pernah nyiri? Jadi sirih ini kan dikasih kapur mas Jadi ada filosofinya Dari dalam budaya kita ini Sirih ini kan merambat dari bawah sampai ke atas Artinya kita mulai sesuatu itu dari bawah sampai ke atas Lalu juga dia tumbuh di numpang di tanaman lain Tapi dia tidak merugikan Artinya hidup berdamping Side by side Mutualistis Iya benar Ini gambir mas Iya gambir Gak ada ya? Ada stasiun gambir sih mas? Bukan yang hidup tadi berusaha Masih ada di Hidup berdampingan secara dharma ya? Oh yang itu tadi? Tidak ada yang hidup berdampingan secara dharma ya? Makanya banyak sekali konflik Banyak sekali kerusuhan sosial Yang memang memprihatinkan ya? Oh ini jambe ya? Iya jambe atau pinang 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 Ini mas Ini namanya grafit Oke Cus dibagi dua Ini bisa untuk Repet ya? Ini udah 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 tua ya? Udah canggih ya? Udah canggih ya? Udah ratusan tahun Itu dibikin pakai tangan tuh mas Diukir dari emas Zaman dulu Nenek moyang kita Mas Firman Apa? Saya pilih untuk sulat Kalau itu lain lagi alatnya ya? Iya benar Kita tuh macem-macem Mungkin juga untuk Itu pinang ya? Haa pinang Serius ya? Pinang ini lambang dari keteguhan Karena pohonnya kan lurus tuh Pohonnya lurus Selalu kapur itu melambangkan Putih Kalau di luar negeri As white as the snow Oke Kalau kita seputih kapur Karena Kita gak ada salju ya di budaya kita ya Oke Jadi kalau dibilang seputih salju Anak-anak bingung salju kayak apa ya? Gitu kan? Kalau kapur lebih Lebih tepat Untuk perumpamaan Jadi Memelihara hati kita Agar tetap putih Seperti kapur Gitu kira-kira mas Oke Ini Dibagi tiga Kalau di kampung Seorang satu Oke Sini di kota Jadi di pagi tiga Cuman karena kita di Jakarta Dan di studio Ini syaratnya aja Jadi kan Nanti bisa cerita ke teman-teman Udah pernah ya? Udah pernah gitu Karena budenya Saya kasih mas Darwis dulu Badannya gede Jadi dia potongan Sambalnya mana? Sambalnya mana? Terima kasih Kunyah dia Kunyah Serius dimakan Oke Telan Dia dari mulai Pahit-pahit Sepet menjadi manis Tuh Orang dulu Bener ya Nanti nginang Dulu saya kalau bau nginang Budi saya begini Jadi baunya budi kayak gini ya Nanti saya bau budi nih Sebentar lagi ya Tapi ini asli budaya kita Dari Sabang sampai Marauke Yang orang-orang itu sebelum berbicara Menghidangkan siri Jadi kita bicaranya tuh Ya itu tadi Hatinya putih Terus niatnya lurus Lalu ini melambangkan ketabahan Kadang-kadang orang suka pake ini nih mas Oh ya Susur 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 ditaro di Di Makau Gimana? Kaget gak rasanya? Pahit Tapi gak sempat beratawali sih Emang pernah makan siratawali? Pernah Yang berponco Iya yang berdawali Iya yang ngejamu itu kan ya Pasti gak tau Dia di luar negeri Gitu Dia di luar negeri Tapi kan Tetap berutawali ya kan Makanya juga dituak aja Itu juga salah satu budaya Minum boleh dong sekarang? Boleh Boleh ya Karena kalau gak minum kayaknya Ada yang nyangkut Ada yang nyangkut Gigi jadi Jadi bersih Sepet Orang jaman dulu kan gak ada pasta gigi mas Ini penguat gigi berarti Penguat gigi Dan juga Karena dokter gigi gak ada Gak ada dokter gigi Sekolahnya juga belum ada Iya kan? Sebetulnya kan filosofi bagus sekali Luar biasa filosofinya Jadi apa yang dilakukan Dan dijalankan Sesuai gitu Sesuai Sesuai Seirama Kayak sekarang Kalau gue memakai Kalau gue memakai Ini udah Kebulan jaman dulu ya Ya kan? Sebelahnya gue cuma jadi Kita Saya 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 Minitanku Di Belajaman Aku Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video